Saya menyampaikan selamat dari konsumen nasional tahun 2021, lindungi, jaga, dan terus tingkatkan kepercayaan konsumen, karena konsumen berdaya akan berkontribusi penting pada pemulihan ekonomi bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju. Pasar Rakyat Periamani memiliki jejak sejarah yang panjang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Program revitalisasi pasar rakyat sangat bermanfaat untuk memulihkan ekonomi karena sifatnya juga dilakukan dengan padat karya. Dengan selesainya revitalisasi pasar, rakyat Periaman ini saya berharap pasar ini mampu menjadi motor penggerak perkembangan UMKM di kota Periaman. Terima kasih. Pagi hari ini kami hadir di Pasar Rakyat Periaman yang telah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasar Periaman ini merupakan satu dari dua pasar di Sumatera Barat yang diamanatkan kepada Kementerian PUPR untuk dilakukan rehabilitasi pasca terjadi kebakaran maupun kerusakan akibat gempa. Dari yang dulu kan pasar ini kan dua-dua lantai kondisinya kotor, umuh, soalnya sampur-aduk, sampur-aduk. Orang-orang muda kan, orang-orang muda dulunya malu masuk ke pasar sana, sekarang udah mau. Ini anak muda, anak penuh sekolah, main ke sini, belanja kan. Sekarang udah ada di pasar yang kayak gini, tambah enak lah, jadi nggak panas lagi, nggak seperti di Kenampungan kan. Harapannya ya, pasar lebih bisa memantau lebih bagus lagi untuk kemajuan kota Periaman selanjutnya. Seluruh masyarakat antusias untuk melihat pasar yang baru, jadi penampatannya cukup meningkat juga. Setelah adanya perubahan ini, lebih terlihat menarik, dan banyak pengunjungnya juga. Ada belanja, mungkin belanja sedikit-sedikit saja yang ini. Rehabilitasi pasar rakyat Periaman ini merupakan salah satu dukungan Kementerian PUPR, untuk pemulihan ekonomi nasional. Peringatan Hari Konsumen Nasional tahun ini harus menjadi momentum bagi bangkitnya, kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen. 270 juta penduduk Indonesia merupakan konsumen yang harus dilindungi, dan terus ditingkatkan kepercayaannya dalam bertransaksi. Saya menyampaikan, selamat hari konsumen nasional tahun 2021, lindungi, jaga, dan terus tingkatkan kepercayaan konsumen, karena konsumen berdaya akan berkontribusi penting pada pemulihan ekonomi bangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju. Sebelum saya memulai, saya ingin juga menyampaikan pantun, tapi satu saja, bulan rajat membawa berkah, rambut ramadhan penuh harapan. Sungguh saya mendapat berkah, disambut hangat di kota Pariaman. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mesmikan Pasar Rakyat Kota Pariaman sebagai bagian dari program lintas kementerian antar Kementerian Pernegangan, Kementerian PPR, dan Kementerian Kooperasi dan UKM dalam program nasional revitalisasi pasar rakyat di seluruh Indonesia. Pemerintah memang memiliki komitmen untuk terus melakukan pembangunan dan revitalisasi untuk memberikan akses kepada para pedagang dari kalangan UMKM terutama. Pasar Rakyat Pariaman ini memiliki jejak sejarah yang panjang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pasar ini juga mampu bertahan dari kerusakan dan kebutan bencana gempa 29. nilai source ini yang merupakan modal daripada revitalisasi pasar yang diselaraskan dengan aspek kelingkungan dan nilai-nilai kearifan. dengan selesainya revitalisasi pasar rakyat Pariaman ini saya berharap pasar ini mampu menjadi motor penggerak perkembangan UMKM di kota Pariaman. Tapi di UMKM harus kita gerakkan dan juga untuk produk dalam negeri. Nah, Presiden sudah minta semua kita menggunakan produk dalam negeri supaya produk dalam negeri ini juga bisa hidup. Para pelaku UMKM harus dipastikan menjadi pengisi setidaknya 360 unit kios di pasar ini. Itu paling tidak. Kalau minta suruh dunia. Saya juga mengajak masyarakat kota Pariaman dan sekitarnya memanfaatkan peran pasar ini secara optimal. Berbelanjalah di sini. Para pedagang dan pembeli berinteraksi di sini. Dan tentu dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan dan menjaga keasrian dan kebersihan pasar. Dan sebelum menutup sambutan ini saya mohon kepada Menteri Pertagangan, Menteri PU dan Kementerian terkait imbauan dari permintaan apa imbauan apa permintaan apa ratapan apa-apa dari Pak Gubernur tadi dan juga Pak Wali Kota Pariaman saya mohon diperhatikan. Dan ini memang menjadi komitmen nasional kita pemerintah itu pasti cuma soal waktu itu yang harus disesuaikan. Ada yang cepat ada yang lambat kan begitu sesuai dengan kue yang tersedia. Mudah-mudahan apa apa yang tadi sampaikan Pak Gubernur Pak Wali Kota tentang Sumatera Barat khususnya juga Pariaman ini paling tidak sudah menjadi catatan dan perhatian dari pemerintah pusat karena itu saya minta perhatian pada Menteri Pertagangan kemudian POPR Pak Wakil Menteri dan juga yang terkait. InsyaAllah kalau Allah menghendaki itu pasti akan terjadi. Kita arada syai'an faya'u lalahu kun faya'kun InsyaAllah Bi'aunillah wa qudretih ya Bi'aunillah wa himayati InsyaAllah apa yang kita inginkan pasti akan diberikan kepada Allah.